Pemirsa polisi mengungkap identitas jenazah dalam karung yang ditemukan warga di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu kemarin. Sementara polisi telah mengantung identitas terduga pelaku dan dalam proses pengejaran. Warga Jalan Sumedang, Pangkal Pinang, Bangka Belitung digegerkan dengan penemuan jenazah dalam karung yang berada di belakang sebuah penginapan. Korban diketahui bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jerambah Gantung, Pangkal Pinang, yang merupakan seorang wanita 29 tahun berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Sebelum ditemukan, korban sempat dilaporkan menghilang sejak 10 November lalu. Korban pamitan kepada keluarga untuk bekerja, namun hingga selasa sore tidak diketahui keberadaannya. Sementara polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku dan masih dalam proses pengejaran. Dan sekarang ini, kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Sebelumnya, saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan bau tak sedap, diduga korban sudah lebih dari 3 hari meninggal dunia. Jenazah dibawa petugas ke rumah sakit untuk diotopsi, kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimangkamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, Ainus, melaporkan. Polsek Rapocini Makasar baru saja menetapkan dua orang tersangka dalam kasus perusahaan mobil sekaligus penganiayaan pengemudinya yang viral di media sosial beberapa hari lalu. Munitreskrim Polsekta Rapocini resmi menetapkan dua orang tersangka pelaku perusahaan mobil sekaligus penganiayaan terhadap pengemudinya yang terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka masing-masing, Rehan Pancah Yadi dan Muhammad Amar Usmar. Sementara lima anggota geng motor lainnya masih berstatus saksi lantaran hanya berada di lokasi saat terjadinya perusahaan dan penganiayaan. Setelah memeriksa tujuh anggota geng motor terkait kasus perusahaan dan penganiayaan pengemudinya mobil yang viral di media sosial, Polsek Rapocini akhirnya menetapkan tersangka. Kedua tersangka diketahui terlibat langsung perusahaan dan penganiayaan, sementara lima orang lainnya berstatus saksi. Inilah mobil milik ASR yang rusak parah usai amuk kawanan geng motor di Mapolsek, Rapocini, Makasar, Sulawesi Selatan. Mobil ini ditinggalkan pemiliknya setelah dikepung dan dikeroyok 500 pengendara motor. Saat ini polisi telah memeriksa empat saksi termasuk pemilik mobil dan rekannya yang terluka akibat dipanah dan dianiaya gerombolan geng motor. Selain memburu pelaku, polisi juga tengah memeriksa dokumen kepemilikan senjata airsoft milik ASR. Korban mengklakson kendaraannya untuk memingkirkan para pemotor ini namun pemotor ini tidak mengindahkan sehingga para pengendara motor ini sekelompok pemotor ini yang kurang lebih 500 orang ini merasa tidak nyaman dengan klakson yang digunyikan oleh korban. Kalau saksi sendiri sudah kami melakukan pemeriksaan, ada 4 orang saksi yang kami sudah dapat pemeriksaan termasuk korban dan rekan korban. Kemudian untuk pengejaran ke dalam pelaku pemeriksaan ini, kami juga telah melakukan identifikasi tetap dalam penelitian. Akibat aksi pengeroyokan anggota geng motor, ASR bersama rekannya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Polisi juga tengah memeriksa izin dari pistol airsoft gun milik korban yang sempat digunakan untuk menghalau geng motor. Sebelumnya aksi pengerusakan mobil oleh sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di milis sosial. Selain melakukan pengerusakan, pengemudi mobil juga menjadi bulanan para geng motor hingga mengalami luka pada bagian bawah ketiak akibat terkena busur panah. Inilah aksi kejar-kejaran oleh 500 anggota geng motor di Jalan Veteran Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga peristiwa ini dipicu kemarahan kawanan geng motor saat dikelakson oleh korban yang berinisial ASR. ASR yang merasa keselamatannya terancam sempat mengeluarkan pistol airsoft gun. Namun tindakan ini justru membuat anggota geng motor ini semakin beringas. Pemuda asal Kabupaten Bulukumba ini akhirnya memilih keluar dari mobil dan berlari menuju Mapolsek Rapocini. Naas korban sempat dianiaya dan menderita luka panah pada perutnya. Mengetahui hal ini, aparat Polresta Besmakassar langsung melakukan razia geng motor dan balap lia. Dalam razia ini, polisi berhasil mengamankan belasan remaja dan motornya. Selanjutnya, belasan remaja ini dibawa ke Polresta Besmakassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polda Metro Jaya menangkap tujuh pelaku terkait kasus pencurian sepeda. Selain itu, polisi juga menyita 34 sepeda dari hasil kejahatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos Polius Riyunus mengatakan para pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda. Modus ke tujuh pelaku dengan memantau sepeda yang berada di depan rumah. Dari hasil pemeriksaan para pelaku merupakan satu jaringan dan sudah mencuri lebih dari 30 sepeda di Jakarta. Sepeda hasil curian akan dijual kepada penadah di daerah Jawa dengan harga yang beragam hingga puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya ketujuh tersangka terancam hukuman paling lama tujuh tahun penjaraan. Pelaku yang diamankan ada sedang satu lagi, ini yang masih DPO. Dengan perannya masing-masing, mereka sama seperti pencurian kendaraan bermotor roda dua. Mereka rata-rata mengincar, melakukan patroli dulu, melihat ada rumah yang ada sepedanya, kemudian melihat situasi aman, baru mereka bergerak untuk melakukan aksinya. Rata-rata mereka bergerak itu minimal dua orang. Menko Polhukam meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!